Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi kawan-kawan di channel PAMPJB kali ini tutorial yang akan saya berikan adalah masih seputar tentang Wifi Indihome punya telekom kali ini saya akan membahas atau mengulas tentang segwifi Indihome telekom mungkin dari teman-teman ada yang masih banyak yang belum tahu kenapa sih router Wifi-nya Indihome punya telekom itu sulit di hack atau di bobol penyebabnya adalah karena WPSnya dia tipe WPS maksudnya seperti apa WPS itu singkatan dari Wifi protected setup gunanya ini adalah untuk menambah perangkat baru dengan cara yang cepat dan aman tipe WPS itu ada dua ya bisa dikategorikan menjadi dua yaitu tipe bus button dan tipe enter pin atau number untuk router yang ada di pasaran itu kebanyakan punya dua-duanya tapi untuk router yang biasa dipakai Indihome nya telekom dan dia pakai biasanya merek YTE tipe F609 atau 660 atau berapa saya lupa dan disitu tipe WPS nya hanya PBS atau push button configuration PBC bukan PBS PBC langsung saja kita lihat di settingan routernya seperti apa kita masuk ke alamatnya Wifi routernya Wifi dulu kalau masih default berarti 192 168 111 atau 254 belakangnya kadang-kadang masuk sebagai administrator kita masukkan usernya kemudian passwordnya dan kita login kemudian kita masuk ke menu network kemudian WLAN kemudian WPS nah ini dia jawabannya disini hanya menu disable sama BBC kalau disable ya jelas nggak bisa kita head pakai yang mode aplikasi yang head berdasarkan WPS sedangkan kalau dia pakai PVC juga sulit karena dia pakai tombol bukan pakai number jadi dia pakai tombol fisik di routernya itu kita tekan nanti di device yang mau connect juga kita aktifkan menu WPS nya di HP misalnya nanti ketika kita tekan tombol fisiknya di router itu WPS nya akan aktif selama kurang lebih 2 menit dan nanti akan otomatis sinkronisasi dengan HP yang diaktifkan WPS nya seperti itu sebenarnya tujuannya karena tipenya BBC atau push button configuration maka sangat sulit sekali untuk nge-hacknya beda ada dengan router yang pakai WPS pin number jadi banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk mendapatkan password si router tapi untuk yang ytnf609 ini agak sulit caranya gimana ya paling mudah mungkin pakai metode brute force ya jadi cuma sarannya kita harus punya list password password default yang biasanya dipakai oleh para teknisi indihome itu gunanya sebagai deksinerinya jadi dia akan mencoba password dari sekian banyak itu secara acak satu-satu satu-satu sampai di ketemukan yang cocok jadi kalau pakai aplikasi yang bis WPS mode hacknya ya kebanyakan pasti hampir semuanya pasti akan gagal mungkin seperti itu penjelasannya kenapa routernya indihome sulit di hack password wifi nya mungkin it ini saja penjelasan dari saya penjelasan singkat saya semoga bisa menambah wawasan teman-teman atau barangkali teman-teman nanti suatu saat punya metode atau cara untuk menghack router tipe bbc yang WPS nya mode bbc nanti bisa di share dengan saya demikian dan jika menurut teman-teman video ini bermanfaat jangan lupa klik like share dan subscribe terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video yang lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati